Hei kawan-kawan, Anda tentu ingat gol jarak jauh ini, gol yang tercipta dari kaki seorang, Paulo Octavianus Sitanggang, Wondikits Angkata Ivan Dimas ini memang memukau saat bermain bersama timnas Indonesia. Berposisi sebagai gelandang serang memang pantas jika Paulo disebut sebagai penggerak serangan tim. Kepiawayannya dalam mengolah bola tak perlu diragukan lagi, seringkali serangan timnas Indonesia lahir dari kakinya. Tak hanya pandai membaca pertandingan Paulo pun sangat piawai dalam menggocek bola, untuk mengelabuhi lawannya, untuk mengirimkan umpan-umpan matang, yang bisa saja berbuah gol. Pemuda kelahiran, tanggal 17 Oktober tahun 1995 di Delhi Serdang, Sumatera Utara, yang kini berusia 27 tahun. Akhir-akhir ini Paulo jarang terlihat dan disorot media, mungkin karena performanya di lapangan tidak sehebat dulu. Banyak pula video yang beredar di sosial media Paulo bermain untuk kejuaraan antar kampung. Entah mungkin untuk mengisi waktu senggannya atau mungkin karena tak banyak lagi klub besar yang meliriknya. Tapi dalam penampilannya di Liga Tarkam kualitas skill Paulo memang tak diragukan lagi, di antara pemain lainnya Paulo lah yang paling mencolok penampilannya, tidak beda jauh seperti dulu. Lalu bagaimana karir profesional Paulo sekarang? Ke klub mana Paulo Sitanggan berlabuh masih jadi perdebatan. Tapi menurut emor yang beredar Paulo akan bergabung dengan klub Liga 1, Rans Nusantara FC. Rumor transfer Liga 1 masih menghadirkan berita seru dan menarik. Kali ini datang dari Rans Nusantara FC yang dikabarkan akan datangkan Paulo Sitanggan dari Borneo FC. Informasi akan merapatnya Paulo Sitanggan ke Rans Nusantara FC diketahui dari unggahan stories Instagram akun AdGozipBola. Rumor, Paulo Sitanggan dikabarkan merapat ke Rans Nusantara FC, tulis akun AdGozipBola dalam postingan stories Instagramnya. Artinya, saat ini Paulo Sitanggan sudah tak terikat kontrak dengan Borneo FC. Namun, baik dari Paulo Sitanggan ataupun Borneo FC masih belum ada konfirmasi terkait kelanjutan kontraknya. Oleh karena itu, rumor terkait Paulo Sitanggan akan merapat ke persitatan rangpun beredar di sosial media. Namun, informasi ini baru sekadar rumor, jadi dinikmati saja ya rumornya. Itulah sedikit rangkuman dari kami seputar kabar Paulo Sitanggan pemain hebat yang kini mulai terlupakan. Jika ada kabar terbaru dari Paulo, kami akan memberitahu Anda untuk itu. Tekan tombol suka dan berlangganan akan kami terus bisa memberikan informasi menarik untuk Anda. Terima kasih telah menonton!